Kita akan cerita dulu tentang kolbu ya Karena seluruh badan kita ini Selain tadi dikoordinir oleh otak Ini juga dikoordinir oleh yang disebut kolbu Dan kalau bicara kolbu ini Kita sepakat organnya merujuk ke jantung Karena para ulama sudah mengatakan kolbu itu jantung Salah satunya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Penyucian Jiwa Kolbu adalah daging yang bersuhu panas berbentuk kusam Berada di sisi sebelah kiri dada Kolbu berongga dan di dalamnya berisi darah hitam sekali Kalau organ yang ada di dada itu ada dua Ada paru-paru, ada jantung Tapi paru-paru kiri kanan Dia tidak berongga dan tidak isi darah kalau paru-paru Isinya udara Kalau begitu organ apalagi yang ada di dada jantung Jantung memang di tengah tapi dia juga ke kiri Dia berongga dan di dalamnya ada darah yang hitam sekali Karena dia berkumpul darah di dalam rongga jantung ini Memang jantung itu kusam karena dia dilumuri lemak jantung Jadi disepakati kolbu ini yang ada di sudur ini adalah organnya jantung Kenapa? Karena selama ini kita tahu juga jantung punya fungsi yaitu sebagai organ pemompa darah ke sudur-sudur Yang membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa karbon dioksida Nanti yang pembuluh darah balik yang warnanya biru atau vena Membawa hormon, membawa zat kimia lainnya, membawa mineral, vitamin dan sebagainya Ini jantung Kemudian ternyata di jantung itu menurut penelitian tahun 1991 oleh dokter J. Andre Armour Ada otaknya sendiri jantung Kenapa Bapak Isa? Iya, tadi kita belajar otak kita itu ada neuron tadi itu yang ada kabel-kabelnya Jumlahnya 100 miliar Eh di jantung juga Di daerah serambi Serambi kanan atau atrium dextra kanan ini Ada jumlahnya 40 ribu Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih Kalau di otak ada 100 miliar komputer Di jantung ada 40 ribu Di dalamnya ada sistem Di dalamnya ada data-data Data-data memori di otak Data-data memori juga di kolbu kita Yang unik adalah di kolbu juga ada suara Tuhan kata Imam Al-Ghasa Baru ditemukan tahun 1991 Apa Bapak Isa? Ada patron Ada pola di dalam otaknya jantung kita Pola-pola sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam kolbu kita Cuman patron itu Pola itu akan diperkuat dengan pembelajaran saat kita Dari kecil sampai besar Rajinnya kita baca Quran Melafaskan zikir Itu memperkuat patron Atau memperkuat pola yang ada di dalam kolbu kita ini Daerah sini nih Imam Al-Ghazali itu tahun 1110 Masehi Itu sudah bilang disitu ada suara Tuhan di kolbu kita ini Hanya baru tahun 1991 ditemukan Allah Ya Jadi di otak kita Pada saat kita tadi ya menangkap lewat mata Telinga, penghiduan, pengecapan Ada kulit Dia terbentuk memori di otak Makanya tersambung-sambung seperti ini Karena dia ada loncatan listrik Terjadi ya sambungan kabel Dan juga di jantung kita terjadi sambungan-sambungan Bahkan ada pola yang ada disini Diperkuat lagi polanya itu Polanya itu disini Maka kalau kolbu kita bicara sama otak kita Atau yang disebut suara kolbu Itu betul adanya Rasulullah s.a.w. Kolbunya yang dibersihkan Terutama yang ini Ya Dibersihkan Dipatron sebelumnya itu Pada Rasulullah masih di Alam Azali itu sudah ada ya Sudah dipatron oleh Allah Dipatron lagi Masya Allah Diperkuat lagi Makanya luar biasa Rasulullah s.a.w. Nah kalau kita Patronnya diperkuat dengan apa? Dengan belajar Ya Dengan apa? Ya ini Mengkaji Mengaji Waktu mengaji Waktu mengkaji Ya Neuron di otak tersambung Ya Ini pentingnya Mengaji dan mengkaji Tapi selain di otak juga Ya Pada saat kita Mengaji dan mengkaji Maka neuron yang di jantung ini Tersambung juga Bahkan Diperkuatkan Di dalamnya sudah ada Matronnya itu sudah ada polanya Itulah Ya Rasulullah sampaikan Kalau muda ini baik Maka baik semua seluruh tubuh Kalau dia Berkuat Tapi Bahayanya Walaupun sudah ada patronnya Sudah ada pola-polanya Tapi kalau ditutup Dengan ajaran-ajaran Yang lain Faham-faham yang lain Maka patron tadi Pola tadi Itu tidak tersambung Atau tidak Hitam jadinya Atau tidak diperkuat Malah ditutup sambungan Ya Paham-paham lain Sekularism barangkali Ya Materialism barangkali Oh itu Makanya Mood go ini bisa buruk Dan semua Nanti badan kita buruk Sehingga Pada saat kita Mengaji dan mengkaji Itu yang tersambung di otak Yang tersambung di kolbu kita Kadang kolbu ini lebih kuat Makanya dia bilang sama otak Wahai otak Gitu Atau apalagi kalau lagi Bikin proyek Bikin anggaran Ya Mas Alvis tuh Kadang-kadang kan otak kan Namanya juga nganalisa ya Ya Mungkin keuntungan di markup Abis gitu ya Terus kata kolbu Jangan gitu Jangan gitu Orang lagi susah Gitu kan Ya Apalagi kalau kita belajar Tentang sedekah tadi ya Bahwa dengan sedekah Malah memperpanjang Memperbanyak Membuka pintu rejeki Ini nanti kolbu yang bilang sama otak Wahai otak Ya Sok atau otak Berbagi dulu Nanti berbagi dulu Nanti pintu rejekimu terbuka Itu nanti kolbu ngomong sama otak Ya Jadi Ya Antara otak dengan kolbu itu Dia ada ikatan Nanti pintu rejekimu terbuka